Selamat datang di Petani Kampung Channel Berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan Yang selalu memberi inspirasi dan motivasi Selamat menyaksikan Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali Dengan saya Petani Kampung Channel Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video Tanaman Tadi Hayah Yang 100% tanpa menggunakan pupuk kimia Tanpa pupuk tabur Ataupun pupuk cair Yang berbentuk kimia Saya hanya menggunakan pesticida asap cair Dan POC Yang saya campurkan jadi PAC Plus Kita simak Dan kita saksikan bersama-sama Teman-teman keadaan tanaman padi saya Yang tanpa menggunakan pupuk kimia Teman-teman Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Yang selalu mensupport dan mendukung channel ini Hingga saat ini Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan diberikan kesehatan Juga kesuksesan Amin amin Untuk yang baru menemukan channel ini Jangan lupa support dan dukungannya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Banyak-banyaknya teman-teman Agar channel ini bisa berkembang Dan berbagi info-info tentang dunia pertanian dan pertabunan Terima kasih Langsung saja kita simak bersama-sama teman-teman Keadaan padi organiknya teman-teman Ini teman-teman Ini adalah tanaman padi saya Yang tidak menggunakan pupuk kimia teman-teman Hanya menggunakan PAC Plus Yaitu pesticida asap cair dan juga POC yang saya buat sendiri teman-teman Dan teman-teman yang lain juga Sudah banyak yang menggunakan PAC Plus buatan saya teman-teman Dan hasilnya Alhamdulillah cukup memuaskan Tidak kalah dengan pesticida dan juga Yang menggunakan pupuk kimia teman-teman Kalau teman-teman yang lain Yang menggunakan PAC Plus buatan saya Masih tetap dipupuk Menggunakan pupuk tabur teman-teman Yaitu pupuk kimia Hanya saja penggunaan pupuk kimianya Sudah dikurangi teman-teman Dan khusus untuk penyemprotannya Yaitu aplikasi seminggu sekali teman-teman Dengan dosis 200-300 ml per tanki teman-teman Tetapi tanamannya cukup subur teman-teman Karena faktor utama kesuburan tanaman Yaitu air teman-teman Dan juga bersih dari gulma teman-teman Ini contohnya teman-teman Ini adalah tanaman padi saya Usia kurang lebih satu bulan Tanpa menggunakan pupuk kimia teman-teman Dan perbandingan tanah daratan Dan juga sawah yang dataran rendah teman-teman Itu berbanding jauh teman-teman Pertumbuhannya Nanti akan saya tunjukkan Yang tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali Hanya menggunakan PAC Tetapi tanahnya tidak mengandung air teman-teman Yaitu tanahnya selalu kering Walaupun habis turun hujan Tetapi airnya tidak tertampung teman-teman Jadi perbedaannya cukup jauh Jadi bagus yang ada di dataran rendah Yang mengandung air teman-teman Jadi faktor utama kesuburan tanaman Yaitu air dan bersih Daripada gulma teman-teman Ini sudah terbukti Pada tanaman saya Dan juga tanaman padi teman-teman saya Yang menggunakannya teman-teman Sedangkan ini teman-teman Ini adalah tanaman padi saya juga Yang ada di dataran tinggi Yang tidak mengandung air Di dalam petakannya teman-teman Jadi walaupun habis hujan Tetap hilang airnya Pertumbuhannya berbeda teman-teman Lebih hijau yang di bawah Yang dipetakan bawah Yang mengandung banyak air teman-teman Jadi benar kata saya Faktor utama kesuburan dan Bagusnya tanaman padi itu Karena adanya air yang mencukupi Dan juga bebas dari gulma Sedangkan untuk penyakit dan hama Sudah tertanggulangi oleh PAC teman-teman Untuk kesuburannya yaitu Kandungan dari POC itu sendiri teman-teman Nanti akan saya review lagi Seminggu ke depan karena Ini baru saja saya semprot Menggunakan PAC plus Tanpa menggunakan Obat-obatan kimia sama sekali teman-teman Itulah tadi teman-teman Sama-sama kita simak dan saksikan Keadaan tanaman padinya Semoga bermanfaat Sharing saya kali ini teman-teman Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani kerdas Salam petani sehat Salam petani milenial Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati